Apakah orang yang menggunakan buhul yang ditaruh di dompet, sholatnya tetap diterima? sholatnya sah, tapi dia berdosa dengan buhulnya, pertanyaannya untuk apa taruh buhul di dompet? kita dari kemarin dua pertemuan bahas masalah ini, jangan lagi ditaruh buhul, keluarin semua, bakar gak boleh lagi percaya yang begitu, tawakkal kepada Allah SWT apakah termasuk sihir, orang yang mencari pesugian dengan memelihara tuyul dan babi ngepet? sebenarnya ada gak si Ato, hanya cerita sinetron saja? Allah SWT, saya tidak pernah berinteraksi sama tuyul dan babi ngepet tapi semua bisa terjadi, namanya kuntila anaklah apalah poconglah, semua itu istilah istilah bagi syaiton-syaiton yang dipakai udah dukun-dukun di Indonesia, mungkin di negara Arab ada lagi istilah yang lain ya kenapa hanya ada di Indonesia ya? mungkin karena itu bahasa kita itulah yang diwaris-wariskan satu sama yang lain apakah ada orang yang bisa melihat wujud jin di televisi sering ditontonkan kiai ada yang ditutup matanya terus melukis di kain kanvas terkadang juga diperlihatkan cahaya yang terbang kemudian menjadi batu mustika ini semua hurafat, permainan syaiton semuanya ini yang menyesatkan manusia jadi minimal supaya anda akan percaya, oh ada dan sering dibuat acara-acara yang seakan-akan syaitan itu menakutkan akhirnya menjadi takut, tambah jadilah syaitan itu jadi tinggalkan tinggalkan menonton semua yang horor semua yang cerita fiktif gak ada gunanya, tinggalkan akhi dan ukh di tinggalkan tutup tuh televisi di rumah gak mati, gak buta mata kita kalau dimatiin TV-nya kan gak putus tangannya malah lebih tenang, coba deh yang sering nonton TV, coba berhenti dua hari aja biar tangannya gatal, tahan jangan dibuka udah dibuat apa Ustaz, sibukin baca Quran, dengar radio, ceramah, putar ceramah-ceramah di Youtube, dengar pasti wasul syaitan kuat, lawan coba terapkan seminggu, dua minggu nanti lama-lama kita akan melihat itu semua memang betul sesuatu yang baik untuk kita lakukan jadi tinggalkan memang, gak boleh lagi karena itu hanya merusak akhidah saja ya bismillahirrahmanirrahim terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati